Hari ke-86, Mama online turun gunung demi semangati David. Mama amel, masak makanan kesukaan ayah Joe dan David. Hari ke-86 setelah penganiaya yang menimpa David Ozora. 30 hari atau tepat sebulan sudah, David menjalani perawatan di rumah atau home care. Dukungan terus berdatangan dari orang baik menjelang pesidangan pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio dan Saint Lucas. Kali ini, datang dari keluarga kecil yang tak sengaja bertemu dengan kuasa hukum David Melissa Angra ini di sebuah tempat. Dengan terang-terangan mengatakan bahwa mereka adalah keluarga kecil yang selalu memantau dan mendoakan David Dari awal kasus penganiayaan terjadi, sampai sekarang sudah seminggu tak ada kabar karena ayah Joe membatasi untuk tak membagikan kegiatan David di sosial media. Keluarga yang terdiri dari suami istri serta dua orang anak perempuan ini mengaku sudah sangat rindu akan kabar terbaru dari anak ajaib kita. Mereka juga selalu mendoakan agar David tetap semangat menjalani fisioterapinya di rumah hingga pemulihan pun terjadi. Hal ini dibagikan oleh kuasa hukum David Melissa Angra ini di Instastory pribadinya Senin 15 Mei 2023 kemarin. Di sisi lain, sementara itu pagi ini, ayah Joe mengaku bahagia dimasakkan istri kesayangan makanan sederhana berupa lauk, pete, tempe, dan sambal. Menurutnya, makanan terenak adalah masakan dari seorang istri, apalagi lauknya pete yang masih ada ulatnya. Tulis ayah Joe dalam Instastory pagi ini, selasa 16 Mei 2023. Walaupun kami tak mendapatkan kabar dari Ananda David, namun, sangat yakin anak ajaib kita akan banyak perubahan yang membuat kita semua terkejut nantinya. Dan kami hanya bisa mendoakan agar David tetap semangat menjalani hari-harinya. Keep strong anak ajaib. Inilah bukti nyata bahwa mama-mama online ada untukmu. Jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan berita kondisi David, hari demi harinya.